Silahkan komen mas, kami persilahkan untuk membuka acara press conference sore hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih siang ya mas. Selamat siang semuanya, terima kasih. Di press conference kita sudah, all cast, terima kasih. Di grup sutradara kita, all the best, thank you. And your support always, di TV ketemu lagi, sekian lama, all the rest, less, untuk tayangan kita. Antares season 2, Caldarius, ohoy, siap tayang. Masih, make potong kita masih sangat kuat, dan kita siap balik di hari Jumat, tayangan 23 September. Di TV ini, saksikan geng motor kita, Caldarius. Siap, itu saja sudah statement yang sangat kuat, saya tidak akan panjang leper. Tontonan yang menarik, dan mengalahkan siang sebelumnya. Yes, itu badan. Sekali lagi, Caldarius. Comeback, oh sorry, Caldarius, ada geng baru. Iya. Capa? Kamu mana pemusuh? Nah, itu yang mana pemusuh? Belum tahu. Kamu mana pemusuh, belum tahu. Gak tahu, Pak. Gimana? Kamu mana pemusuh? Ah, aduh, pengajar saja deh. Perusuh, ya? Terima kasih semuanya, teman-teman. Atusiastik banget, bahkan karakter yang belum di-reveal kejelasannya aja, sangat di-welcome oleh fans-fans-nya. Dan nanti couple-couple favorit, RS Dea, juga akan ada chemistry-chemistry baru yang surprising. Dan semua cast juga perannya, acting-nya, pendalaman karakternya lebih luar biasa lagi dari season pertama. Dan yang sudah pasti, kami sangat berterima kasih kepada Mas Rizal, sutradara yang sangat all out. Kali ini juga dari lokasi-lokasi syutingnya, akan sangat menarik. Ada banyak scene yang belum pernah dilihat sebelumnya dari yang mungkin seri-seri yang lain. Jadi akan sangat seru nih untuk ditonton. WTV original antara season 2 ini. Akan rayang hari Jumat dan Sabtu, mulai dari tanggal 23 September, jam 6 sore. Jadi tolong jangan nonton melalui platform manapun, kecuali WTV dan iFlix yang memegang haksianya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, gue Leslie. Nah, sekarang sebetulnya kita bengar juga kepada Bapak, sekadar kita nih, yang kepala geng-nya itu ternyata sebenarnya ini bukan Ares, ini nih Mas Rizal. Silahkan Mas Rizal. Terima kasih, teman-teman, teman-teman sekadidannya. Waktu saya dapat telepon untuk membuat Antares 2, mulai itu. Purutnya mulai ada kuku-kuku. Butterfly, maka samik. Karena seru, seru banget. Antares 2 seri dengan besar cinta, terbesar memenai persahabatan, pengorbanan, dan kepercayaan bahwa cinta dan persahabatan itu perlu sekali yang ada banyak kepercayaan. Itulah Antares. Saya kalau bikin Antares selalu berada dalam happy place, karena berada di teman-teman ini semua. Dan saya percaya benar-benar teman-teman juga masuk akal itu, karena saya percaya kalau kita lagi dalam happy place, kita bisa fokus untuk memberikan yang terbaik. Amin. Terima kasih, mas Rizal. Oke, kita mau ngobrol juga sama cast-nya masing-masing untuk menyapa kepada teman-teman. Kita lagi IG Live semua nih ya, dan juga ada teman-teman media. Suara kami terima kasih untuk detik, untuk kompas yang sudah hadir. Untuk semua teman-teman, agar emang sesuai ya. Kilihatan deh, mau ikutan emang semua sudah hadir sore hari ini. Silahkan yuk, mulai dari Ares. Silahkan menyapa. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di acara Press for Friends antara season 2. Senang banget sih bisa kembali lagi menyapa teman-teman semua, terutama bagi kapos yang sudah lama banget menentikan series terbaru ini. Dan akhirnya bisa disaksikan mulai dari minggu ini ya, di setiap hari Jumat dan hari Sabtu di WikiV dan juga iFlix. Tapi ya pesen aku cuma satu sih sebenarnya, jangan nonton yang bajakan. Nontonnya harus di platform yang punya hak siang ya. Karena sayang banget kita udah bekerja dengan keras, dengan sebaik-baiknya. Kalau ditonton di tempat yang tidak seharusnya, kita akan sangat sedih. Jadi jangan lupa ditonton di WikiV. Terima kasih, Ares. Oke, ini gimana nih? Rici, Devano, dan Indra yang berperan sebagai Rici? Ya, selamat siang semuanya. Kayaknya saya paling gak bisa ngomong di orang-orang banyak, tapi mau cakap terima kasih banyak yang datang di siang kali ini. Ya, pokoknya jangan berpenonton antara season 2, Diri TV, dan iFlix. Jangan sampai-sampai bekerjakan, karena kata-kata beneran kita udah, apa namanya, secapek itu, sekeras itu untuk bisa mewujudin bahwa antara season 2 ini bakal jadi yang terbaik dari sebelumnya. Makasih. Dan pasti semua fans pada nungguin Rici ini siapa? Oke, berikutnya mungkin kita mau langsung ke yang paling lucu dulu ya. Silahkan, no, Moreo. Saya uci ya. Semuanya, kalirios! Spontan! Pokoknya, teman-teman semua yang menunggu, yang sangat-sangat antusias sekali. Sangat-sangat bersyukur dari pertama antusiasnya luar biasa. Pokoknya, buat yang kedua, stay tight and have fun. That's it. Wah, thank you, Moreo! Semuanya, Kak Risa! Masih inget kan, nama-namanya mah? Kak Risa, masih ada siapa guys? Ada. Dan lagi gak ada hari ini. Ini aku aja ya, mohon-mohin. Selamat siang semuanya. Aku juga mau berterima kasih untuk teman-teman semua juga. Aku mau berterima kasih juga karena ternyata, antusias untuk putih original antara season 2 ini juga sangat amat besar ya. Kita aja baru-baru rilis poster itu udah booming banget. Jadi aku berharap juga apa yang kelas kita berikan bisa sangat menghibur teman-teman semua. Dan ingat jangan tonton pelajaran. Thank you. Terima kasih, Kak Risa. Berikutnya, Selina. Halo, aku Gabriela Yang Putri berperhatian sebagai Selina. Juga pengen ucapin terima kasih buat kekembangan yang udah dateng. Buat para kapos yang udah nungguin kita sampai sekarang. Antusiasnya juga masih... Orang banget. Pokoknya tungguin aja. Karena antara season 2 itu bakal serpa. Eh? Thank you, Selina. Kemudian ini angkutan yang Sarah yang ternyata hari ini reunian dulu sebentar sama sayangnya. Oh, silahkan. Terima kasih sebelumnya udah hadir semuanya hari ini. Dan aku juga mau terima kasih sama para supporter kita yang ada di luar sana. Dari mulai awal proses shooting, dari antara season 1, kedua juga antusiasnya masih sama. Terus juga ada Mami di sini. Sama bergabung Mami. Ada Jaiden, ada Hinchy, semuanya. Jadi, aku excited sama kayak kalian. Maybe less jangan menutup bajakan. Semuanya udah disebut tadi. Jadi, ya udah gitu aja. Terima kasih. Thank you. Kemudian kita panggil Cleo. Chiara berkena? Silahkan. Hai semuanya. Makasih yang udah dateng hari ini. Aku senang banget bisa ikut project ini. And I'm so happy ada season 2. Dan semuanya kalian juga suka season 2. And thank you. Thank you. Thank you Chiara. Tentunya Izan. Aiden. Aiden nih. Dan tadi dipanggil hatu, hatu. Gitu. Ini fansnya capoh kok masih ada Aiden. Silahkan. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Pertama-tama mau bilang makasih udah berdateng. Terus juga makasih atas supportnya dari bawah sana yang luar biasa sekali. Dan aku juga bersyukur. Karena masih menjadi bagian dari keluarga antara S1 dan 2. Buat kalian yang dari kemarin tuh sebenernya banyak yang nanya. Aiden tuh ngapain sih disana kan bukan ada dan meninggal. Jadi buat temen-temen semua yang nungguin bisa ditonton tanggal 23 September. Hari Jumat dan Sabtu. Pokoknya bakal jadi surprise untuk kalian semua. Dan semoga suka dan lebih booming dari sebelumnya. Terima kasih. Thank you Aiden. Kemudian Anya. Halo semua. Aku mau ngucapin terima kasih. Udah masih stay sama kita di season 2. Udah mau nunggu lama. Dan aku mau kasih tau aja. Ini season 2 banyak yang unexpected. Banyak yang menyenangkan. Banyak. Pokoknya lebih mewah, lebih megah semuanya. Jadi nonton sampai habis ya. Thank you Anya. Aku lihat ini Nicholas. Kalau kamu yang bertanya sebagai jadar ada karakter baru lagi. Selain Richie. Silahkan. Halo semuanya. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Sudah bisa hadir disini. Bareng cast-cast semuanya. Dan Bapak Sutradara. Selamat siang semuanya. Ya aku bersyukur bisa masuk di antara season 2. Karakter baru dan Barang Richie juga. Dan aku mikir ini season 2 bakal seru banget sih. Emang bakal seru banget. Dan adagannya produk-produk semua. Dan semua cast-nya seru banget. Bisa bonding satu sama lain. Dan aku juga karakter baru bisa diajak sama mereka. Pokoknya seru banget. Pesanku jangan nonton bajakan. Itu aja sih. Thank you Sweden. Dan Mami. Ada Mami kita. Ada Ibu Windy Mulia yang berperan sebagai Mami. Atela. Afifah kenapa sih kamu pegangku Mami tadi? Maaf. Ya sebelum ada. Sebelum Afifah ngomong kayaknya aku. Gen Caldarius. Sebenarnya. Kayaknya aku percaya deh. Hai saya Windy Mulia. Senang sekali ketika Pak Sanjay telpon dan ngajak saya untuk ikut meramaikan kesuksesan apa namanya Antares menjadi Atena Antares 2. Jadi tentu saja saya sangat bersemangat. Dan ketemu Mas Rizal lagi. Setelah sekian lama ya Mas Rizal. Dan udah pasti senang ketemu sama Gaby. Ketemu sama Depano, semua Niko, Kiara dan semuanya deh pokoknya di sini. Membuat saya serasa lebih muda lagi gitu. Semoga suka hasilnya. Semua sudah bekerja keras. Beberikan yang terbaik. Semoga bisa memberi kabar kalian suka. Misalnya kita di repost. Ajak yang lainnya juga ikut nonton. Tentu saja di platformnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Windy Mulia. Oke. Nah kita langsung membuka Q&A saja. Untuk memberikan waktu. Kita langsung selamat kepada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan pertama. Cek. Halo selamat sore. Saya Ais dari Viva. Mau ke Mas Rizal. Mas Rizal maaf. Ini antara sesungguh ini ceritanya mau dibawa kemana ya? Untuk lebih fokusnya gitu. Dari cerita. Kemudian yang kedua. Kepada Devano. Ini kan baru join ya. Dan kalau di viral pilihannya kayak agak bunis ya Devano ya? Itu gimana sih? Ketika ditawarin dan penelaman karakter. Kemudian bonding dengan case yang lain. Saya ingatkan kamu di sini juga baru gitu. Baru join. Thank you. Kita langsung dijawab Mas Rizal. Silah. Sesuai dengan antara satu ya kita juga lihat bagaimana antara satu ya bersyukur sekali mendapat apa namanya respons yang baik dari masyarakat luas. Jadi kita merasa bahwa di antara dua itu tetap ada tema yang konsisten. Yang pertama mengikis adalah mengenai percintaan dan pertama mengenai persahabatan. Persahabatan yang memerlukan ada suatu kepercayaan. Itu yang menjadi tema utama di Antares kedua ini. Di episode 1 sebenarnya lebih seru karena banyak sekali misteri di season 2 ini. Kalau di season 1 mungkin ada cuma satu dua misteri. Di season 2 ini misterinya banyak sekali. Jadi plotnya itu lumayan berdimensi ya menurut saya ya. Jadi itu yang menjadi kelebihan daripada season kedua. Tapi secara tematis kita merasa bahwa kita harus bertepat sesama dengan season 1. Membawanya persahabatan yang udah sama. Tapi kepada level yang lebih tinggi lagi. Di episode 1 aja udah mulai keliatan tuh. Udah mulai keliatan siapanya. Buda hitnya ya. Siapa yang melakukan ini. Itu misterinya udah banyak terjadi di episode 1 gitu. Kalo gitu Devano. Tadi silahkan boleh dijawab. Aduh ngomong apa nih. Aduh ngomong apa nih. Aduh ngomong apa nih. Aduh jahat ya boleh silahkan. Kalo baik pun juga boleh juga. Jadi ya. Takut-takut salah ngomong. Soalnya. Karena memang kayaknya. Menarik juga buat aku untuk. Nggak bisa ngomong juga. Karena soalnya kalo senang ngomong. Takut ke spoiler. Jadi langsung aja tanggal 23 September. Hari Jumat jam jam sore. Ya mohon maaf. Nggak bisa ngomong. Karena itu sangat-sangat rahasia banget. Dan untuk menjawab pertanyaan bonding. Untungnya aku udah kenal beberapa cast yang laki-laki ini. Karena memang beberapa udah pernah main bareng sebelumnya. Angga, Pati, Irzan juga udah dari kecil main bola. Dan yang cewek-cewek beberapa juga udah ada yang kenal. Tapi beberapa baru juga. Dan untungnya memang mereka ini sangat-sangat baik. Dan sangat-sangat bisa diajak kerjasama dan baik juga. Dan full senyum semuanya. Terima kasih. Terima kasih Danfano. Terjawab ya mas? Oke. Kemudian silahkan pesan yang berikutnya. Namanya Syata dari media apa? Silahkan. Syata dari Liputan 6. Yang pertama saya tanya buat Pak Manoj. Performa webseries atau serial buat Nanya MV itu. Di waktu streamnya selalu tinggi. Saya ingin menanyakan performa Antares. Maaf, kurang jelas. Oh iya. Performa Antares yang season pertama sendiri. Ketika kalian diundihi. Skornya berapa? Mungkin saya belum tau. Dan tetap kontotannya. Ada berapa orang yang menonton sepanjang musim pertama itu. Sehingga tentu biar. Oke, mantap nih. Kita begini yuk. Season yang kedua. Dan lebih all of lagi. Terus yang kedua bertanggap. Saya mau tanya. Apakah peran Antares sendiri masih cukup menantang? Mungkin kalau main di cycle atau season kedua-nya kan. Tinggal misalnya me-recall pengalaman musim pertama. Tapi masih aneka tambangannya. Dan tersebutannya ketika shooting di Antares. Season 2 ini. Terus yang kedua. Kamu kan juga memerahkan banyak karakter. Ekonis di layar-layar. Maupun di web series. Nah Antares ini. Posisinya berada di mana? Dalam sejarah karir. Dalam orang-orang yang lumayan banyak. Mungkin yang jawabnya harus jawab. Leslie. Sehebat apa Antares season 1? Betul? Sampai mau season 2. Atau hebatnya nanggung atau hebat bagus? Bagus. Hebat sekali. Betul ya? Nah itu tuh. Dan kita mau tau angkanya. Berapa penonton. Terus subscribernya berapa. Terus sekalian yang kita mau tau ya. Dan harus jujur ya. Jangan. Jangan. Asik kan tuh. Tadi pertanyaan sebelumnya. Richie Antares satu protagolis ya. Terus jawabannya. Bukan, bukan. Terus percara. Terus percara. Terus percara. Terus percara. Terus percara. Menjawab ya? Dijawab katanya pak. Cara jawab begitu menjawab katanya. Jadi saya menyontek. Kalau di WTV sebenarnya kita lumayan transparan. dengan performance content. Karena ada yang namanya WTV Hot. Di WTV Hot itu di update setiap hari. Jadi setiap hari update itu ada beberapa kategori. Contohnya penonton tertinggi di harian. Nah itu ada rankingnya. Dan juga untuk all time top. Atau untuk sejarah performanya ada dimana. Nah Antares yang season pertama. Itu salah satu. Top 10 nomor 6. Tapi masalahnya penontonnya berapa? Penontonnya lebih banyak dari yang nomor 7 gitu pak maksudnya. Dan lebih rendah dari yang nomor 5. Tapi harapannya sih bisa lebih tinggi lagi yang season kedua. Karena sekarang beberapa judul lainnya juga udah mulai kalah ya. Dengan Antares yang season pertama. Dan yang sudah pasti tadi yang ditanyakan performanya sebagus apa. Kalau gak bagus banget gak mungkin masuk ke season kedua. Sebenernya kalau dari matrix panjang ceritanya ini jadi pelajaran finance mungkin ya. Atau... Karena ada 38 matrix sebenernya yang kita lihat untuk bisa maju ke season kedua. Jadi kalau pelajaran sekolah zaman sekarang ada berapa mata pelajaran yang harus angka yang bagus. Terus nih kita 38 gitu. Mata pelajaran yang banyak banget yang harus dilihat. Makanya kalau nontonnya bajakan sangat mencederai untuk adanya musim-musim selanjutnya. Kayaknya ada pertanyaan nanti sih? Maksudnya season 1 Antares karena season 2 mau main. Antares season 1 animonnya naik lagi jadi urutan ke 5. Padahal gak program yang setahun yang lalu. Terus dan juga season 2 baru trailer yang keluar atau materi-materi behind the scene aja sudah urutan nomor 12. Biasanya ini tanda-tanda ada bagusnya. Ada bagusnya. Dan juga kan sempat viral yang season pertama karena Aiden dibawa infus terbalik ya. Di saat itu nanti bakal ada yang lucu-lucu juga nanti di season 2. Setelah infus terbalik performannya lebih bagus lagi pak. Jadi kayaknya kita suka dengan cara-cara begitu. Sengaja ya. Mas Rito gitu ya. Di balik aja infusnya pasti viral gitu ya. Terbener viral ternyata. Jadi gak gitu. Pertanyaan buat pamanan. Cua, saya cuma bisa ikut. Cuma kurang detail. Emang susah kayaknya ya. Kalau menanya angka ya. Terima kasih Pak Wayan atas pertanyaannya. Entah kenapa kalau ditanyakan sempawanya selalu bikin deg-degan gitu. Dan untuk aku priwadi. Bersyukur banget sih bisa balik lagi ke season 2 Antares. Dan untuk apakah ada tantangan tersendiri untuk karakter aku. Pastinya ada ya. Meskipun mungkin udah terbiasa dengan season pertama. Dan juga temen-temen yang lainnya. Udah kerja sama bareng. Dan udah ketemu lama juga. Tapi balik lagi ke cerita mungkin ya. Karena ceritanya bisa dibilang seperti yang Pak Rizal udah jelaskan. Lebih kompleks daripada season 1 season 2 ini. Jadi banyak hal-hal yang harus lebih dalam lagi untuk dikunik. Dan itu yang membuat mungkin gak cuma RS doang. Tapi hampir di semua sisi dan semua karakter. Juga pasti akan ngerasa jauh lebih sulit daripada season 1 gitu. Karena emang plottingnya juga lebih luas ya Pak Rizal ya. Hampir semua pemain juga punya plottingannya masing-masing untuk season ini. Dan kita juga harus di wajibkan untuk merasakan lebih dalam gitu. Menyelami dunia Antares ini lebih jauh gitu. Dan itu sih sepertinya salah satu tantangannya. Tapi actionnya juga jadi lebih banyak juga di season 2 kali ini. Dan itu pastinya akan menguras tenaga dan waktu juga saat proses syuting. Tapi untungnya di season kedua kali ini mungkin jauh lebih matang persiapannya. Mulai dari proses penulisan skenario nya yang pastinya lebih matang dan lebih panjang. Proses syutingnya juga jauh lebih panjang daripada season pertama. Meskipun masih sama-sama syutingnya di bulan kuasa. Saat di season 1 dan season 2 juga saat itu bulan kuasa. Jadi tenaganya jadi jauh lebih terkuras. Karena akhirnya bisa tayang dan bisa disaksikan nanti sama temen-temen semua gitu. Tapi untuk aku pribadi Antares selalu punya kesan tersendiri sih di aku. Dan juga termasuk dalam ya semua karya-karya aku. Jadi menurut aku ini jadi salah satu series yang sangat-sangat aku banggakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Riza. Saya Thomas dari Sindu India. Sebuah kebanggaan juga Antares bisa diterima oleh anak-anak muda. Pertanyaan saya pertama adalah proses developnya seperti apa? Apakah ada unsur-unsur anak muda zaman sekarang dan pesan sosial, pesan moral buat anak-anak muda? Sebagai contoh buat anak-anak muda ya Pak. Ada hal-hal seperti itu kan yang masuk dalam develop itu yang pertama. Yang kedua, buat Angga. Angga ini kan sosoknya alas meletak di kamu ya. Seberapa besar sudah pakai buat hidup kamu? Mungkin dalam kehidupan ada karakter yang mungkin sinkron dengan kamu, masuk dengan kamu seperti apa. Yang ketiga, terkait dengan pembajakan. Dan mungkin Bulesli atau Pamanots, bagaimana sih caranya dari IMD maupun dari WTV untuk bisa mencegah ada yang membajakan. Karena salahnya kadang-kadang pembajakan itu justru dari internal, terang dalam gitu. Contoh seperti film pencurian Raden Saleh juga belum lamanya kan. Sore ini akan membaporkan kait dengan pencurian. Bagaimana caranya dari Pamanots sendiri dan Bulesli untuk bisa Orang lebih menghargai lebih awan terhadap karya kreatifitas orang. Terima kasih, sukses buat Pamanots. Karena memang karakternya keharusnya adalah anak Buddha, anak wajah. Jadi memang kami merasa perlu menyampaikan sesuatu yang, apa namanya, sifatnya pada saat ini sekarang. Terutama mengenai sosmed. Jadi ada sebuah, dari sekian plotting yang banyak, ada sebuah plot mengenai sosial media. Bahwa sosial media itu sangat mengontrol kehidupan anak-anak muda. Sedikit posting dari apa yang terjadi di Kaljarius, itu ternyata langsung dibaca oleh semua umum. Dan terjadi suatu, ini kan kalau spoiler sih, tapi ini ceritanya. Ada suatu public persepsi mengenai apa yang terjadi terhadap geng Kaljarius itu. Melalui sosial media ini adalah suatu plot utama yang ada di antara itu. Itu kami paham betul dan kami masukkan ke situ karena kami ingin merasa bahwa antara season 2 ini lebih lagi tadi dengan plot yang banyak dan juga mengerti apa yang akan ada sekarang di hadapi orang-orang muda. Jadi itu sangat kita concern dan ada dalam seri ini. Salah satu hal yang paling melengkap buat aku sih, pas ketemu orang-orang, sekarang orang pada manggilnya Ares gitu sih. Jadi kayak, misalnya bagi kemana orang taunya Ares dan itu jadi salah satu hal yang baik sih menurut aku. Karena artinya kita udah berhasil untuk membuat masyarakat keluar terhadap karya yang kita buat. Dan itu juga jadi salah satu kebanggaan itu sendiri sebenarnya untuk kami sebagai pemain dikenal sebagai karakter yang kami mainkan gitu. Dan untuk apakah Ares ini ada kemiripan atau kesamaan dengan Angga kayaknya lumayan jauh sih sebenarnya kalau dari sisi karakternya sendiri gitu. Karena Lu nih coba nilai gue. Ya dia beda. Ya gitu sih lumayan beda dari Ares. Kalau dunia entertainment ini kan untuk produksi supaya produksinya bisa lebih bagus dari sisi kualitas harus sehat industri nya. Jadi semua ya dari cash dari kru dari semua investment yang ada waktu tenaga bahkan uang yang ada di dalam Antares atau semua produksi-produksi di dunia hiburan ini kan supaya bisa berlanjut berarti industri nya harus sehat gitu. Jadi pembajakan ini sebenarnya kalau toko seperti pencurian gitu ya barangnya dicuri terus ya tokonya gak bisa berlanjut berbisnis atau para penjahitnya jadi kehilangan pekerjaan dan itu akan kena kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya yang kita lihat memang perlu ada peraturan-peraturan untuk memperketat dari semua ya dari peraturan negara juga dan juga kesadaran juga dari masyarakat. Karena sebenarnya nonton di WTV terutama itu gratis jadi kalau nonton setiap Jumat dan Sabtu itu bisa diikuti nonton gratis sampai episode terakhir. Jadi akan terus setiap minggu kita akan merilis episode-episode sampai tamat gitu dan itu semua bisa ditonton tanpa biaya apapun. Nah jadi kalau memang kalau dibajak dan nontonnya melalui platform bajakan yang mana sekarang pembajak-pembajak ini tambah-tambah kreatif gitu ya untuk mencari viewers karena dipotong-potong menjadi durasi yang pendek pendek. Sebenarnya kan bisa ditonton gratis di platform yang sebenarnya dan juga ada fitur-fitur yang tidak bisa didapatkan kalau melalui platform bajakan begitu. Kayak mungkin salah satunya ada contohnya juga ada fitur komentar bareng yaitu dipombar bisa saling ngobrol gitu ya. Kalau bagi nonton itu ada scene-scene tertentu mungkin bisa saling ketawa-ketawa bareng dan yang paling seru tuh masyarakat Indonesia paling seneng komennya emoji. Kalau emoji nggak satu, wuh peluhan gitu emoji sampai screennya penuh. Untungnya bisa dimatikan fiturnya gitu jadi bisa dinyalakan bisa dimatikan jadi lebih seru kan ya dari segala aspek dan juga tadi Pak Mano sempat sampaikan ada behind the scene, ada bloopers, ada interview. Nah jadi sebenarnya secara keseluruhan dari fitur itu memang sangat mendukung supaya masyarakat bisa nonton dengan nyaman gitu. Mungkin mau jika Bapak? Kalau saya sederhana dari nomor satu, bajakan ini jadi problem besar dan benar sekali mulai dari dalam. Contohnya layanan putus, bajakan jadi kasus karyawannya sampai belum beres. Jadi kita solusi sederhana pemerintah harus turun tangan. Karena kita harus kasih contoh yang bajakan, yang membajak harus ada sanksinya. Ayo polisi kita juga keluar duit untuk pengecara, untuk kasusnya berjalan terus. Tapi intinya yang harus di fight terus dari saya. Harus di fight terus supaya jadi pelajaran tidak boleh bajakan. Kayak di Amerika kan orang gak berani karena sudah jadi piracy is crime, is stealing sama aja kita nyopet. Itu. Kalau tadi ngomong soal mencuri Raden, itu sih jelas-jelas. Mereka mencuri Raden, ya dicuri juga pacarkan ya. Bercanda-bercanda. Jangan laporkan. Enggak. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi dari media. Puting, silahkan. Ya, selamat sore kepada para pemain dan para pemain selamat antara Antares Season 2. Yang saya mau tajakan adalah untuk promosinya itu seperti apa sih untuk Antares Season 2 ini. Oh, oke. Oke. Dan untuk tindak yang menonton jelur bajakan. Karena kan tadi sudah didaungkan. Itu seperti apa untuk kami tindakan dari BTV. Oke. Promosi kami sih selalu ini kan BTV digital. Jadi kami targetnya juga orang yang digital seri yang udah lari ke social media. Itu lebih dekat, lebih pas. Dan kita sudah punya penonton yang nonton season 1. Jadi itu pasti sudah ada fan base, sudah ada penontonnya. Itu kami remind terus dari social media kami jalankan. Itu dari MD dan DTV juga sudah punya komitmen beberapa yang dijalankan secara semaksimal mungkin untuk support. Dan pasti nanti ada beberapa hal kreatif. yang sekarang jadi promosi adalah saya tantang ada yang bisa cari kesalahan nggak di sana ini. Kalau bisa, ya ayo saya nantang. Jadi itu kita ya, kita udah coba bisa cari nggak kesalahan. Itu ini. Ada yang bisa cari kesalahan. Ada pun kesalahan apapun kita tanya. Promosi sudah pasti kalau kami selalu all out untuk semua promosi-promosi seri WTV. Jadi yang sudah pasti kita melihat potensi yang sangat besar untuk adalah season 2 ini. Jadi promosinya juga akan luar biasa yang disiapkan. Bahkan sampai sosial media WTV pun selalu tadi Pak Mano sempat sampaikan harus tech savvy. Nah kami ini dari adminnya WTV semua udah siap untuk menjadi pusat untuk tanya jawab. Cara download, cara VIP, cara yang sekarang kami yang ada fast track. Jadi Mimin selalu siap menjawab untuk semua masyarakat Indonesia yang bertanya. Dan sabar-sabar kalau Mimin ya WTV. Nah mungkin kalau untuk bajakan yang sudah pasti sekarang yang mencederai itu peraturan ya. Jadi tadi seperti Pak Mano sudah sampaikan kalau di Amerika contohnya dari IP address. Kalau mengakses internet, maksudnya terkoneksi gitu ya dengan internet mengakses website bajakan atau konten bajakan. Itu akan internetnya yang akan diputusin gitu. Karena mereka akan kirim dulu surat Anda mengakses konten bajakan. Nah dikasih warning kalau mengakses lagi koneksi internet di rumah tersebut, di kantor tersebut itu akan diputus. Begitu. Jadi itu memang ketat banget tadi ya. Versi is crime. Jadi kalau misalnya ketahuan ya bukan websitenya yang ditutup. Tapi internet connectionnya jadi kita serumah-rumah misalnya. Jadi nggak bisa mengakseskan begitu. Nah itu lumayan ketat sebenernya. Dan itu mungkin ada beberapa cara-cara lain di berbagai negara untuk memprotect dunia hiburan. Untuk dunia entertainment ini supaya bisa lebih sehat dan bajakan juga bisa lebih dikontrol. Saya setuju. Malah kami imbau ke teman-teman media pantalan semua untuk memforce ya. Mem apa ya kasih lebih kasih tekanan ke pemerintah untuk bantu. Kalau nggak dari negara, nggak dari pemerintahan hentikan punya. Ini strategi yang apa yang dilakukan Amerika tentang bajakan tuh serius banget. Jadi mungkin bisa sih hal itu. Tinggal ini masalah duit sih. Uang bajakan besar sekali. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa serius. Kayak kami dari perusahaan konten, film studio ada limitasi juga. Mau sebut seberapa besar seorang bisa lakukan. Semua bakal lakukan. Tapi menurut saya, solusi pertama adalah pemerintah peruntalan. Dan ini, Germany bukan dua bulan. Bisa tiga tahun, lima tahun baru bersih. Itu pun nanti ada, ada sanksinya, dampak internetnya dicopot, signal teleponnya dibuang. Ya beberapa hal yang bisa dilakukan. Tapi balik lagi nih masalah niat. Kami punya niat, kami punya limitasi itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mama Noh, Siku Leslie, Mas Rizal, dan teman-teman cast dari antara season 2. Terima kasih teman-teman main ke pertanyaannya. Mungkin sudah cukup, nanti kita kalau ada yang modern stock juga masih bisa. Kita mau langsung foto berat dulu. Oke, karena kan boleh bangkit berdiri kita rakinkan dulu. Bangkunya kita lihat siap foto off. Dan saat ini Zeya lagi di Amerika. Ya saya dan juga pangeran sudah syuting. Tapi mereka pasti juga ikut join ya. Nompamin live ini. Dan the promotion continues. Nantikan setiap hari banyak IG live terus-terusan. Di UB TV, IG, dan di MD. Gimana nih teman-teman dari digital? Nih posonya mau gimana? Boleh diaturin? Silahkan kita satu yuk. Terus di tengah-tengah yuk diatur, diatur. Silahkan. Di mana mungkin ya? Diaturin. Lapat-lapat. Muat gak sih? Apa mau ada yang? Ada yang? Ada yang mau di bawah? Ada yang mau di bawah? Coba-coba yuk. Siap, 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 siap. Oke, oke, oke. Mantap. Ya. Sorry maaf, boleh geser ke kiri. Kalau yang mau cincu ya. Oke, cukup sini tuh. Ya. Oke, di tengah dulu. Yang mana nih? Tengah, tengah. Tengah, tengah. Satu, dua. Satu. Satu, dua. Terus yang lagi? Tengah atas nih. Yang biru. Yang biru, yang biru. Oke. Kiri. 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 Kawar. 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 Kanan. Tengah. Pawar. Tengah lagi. Semuanya ya. Tengah lagi pak. Secara kosong ini. Kanan atas. Terima kasih, Pak.